selamat menikmati kembali dengan channel sahabat pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas tentang ujian sekolah tahun 2020 dengan judul Merdeka Ujian Sekolah 2020 seperti yang pernah saya bahas bahwa Menteri Pendidikan dan Keberdayaan sudah menjanangkan apa yang disebut dengan empat Merdeka Belajar yaitu satu tentang USPN yang kedua tentang ujian nasional ketiga tentang RPP dan yang terakhir adalah tentang Zonasi lebih detailnya marilah kita saksikan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang empat hal Merdeka Belajar ada empat inisiatif Merdeka Belajar yang akan kita laksanakan empat jenis kebijakan perubahan yang sangat penting yang satu topik pertama adalah mengenai USPN yang kedua adalah mengenai UN ujian nasional yang ketiga adalah mengenai RPP rencana pelaksanaan pembelajaran dan yang terakhir adalah mengenai Zonasi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sebelum saya masuk kepada detailnya sekedar mengingatkan mengapa konsep Merdeka Belajar ini begitu penting karena hanya dengan kemerdekaan kelembagaan unik pendidikan hanya dengan kemerdekaan kreativitas dan inovasi daripada guru hanya dengan hal itulah pembelajaran di dalam kelas bisa terjadi secara sungguh jadi ini mohon diyakini mohon diyakini itu yang kita butuhkan dan saya tidak akan kami semua di KEMDIKU tidak akan mungkin bisa mencapai ini tanpa dukungan Bapak-Bapak Ibu-Ibu di ruangan ini oke kita masuk kepada topik yang pertama USBR Bapak-Bapak Ibu-Ibu semangatnya undang-undang SISDIKNAS itu sudah jelas bahwa murid itu dievaluasi oleh guru dan kelulusan itu ditentukan melalui suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah oleh sekolah itu memang semangatnya undang-undang SISDIKNAS pada saat ini yang terjadi adalah dengan adanya USBR semangat kemerdekaan sekolah itu menentukan penilaian yang tepat besana anak itu tidak terjadi atau tidak optimal karena dia harus mengikuti soal-soal yang berstandar artinya kebanyakan pilihan ganda kebanyakan format yang hampir sama seperti UN dan kurikulum 2013 itu sebenarnya semangatnya adalah kurikulum yang berdasarkan kompetensi kompetensi-kompetensi dasar yang ada di 2013 dan sana pendidikan kita itu sebenarnya sangat sulit hanya dites dengan pilihan ganda karena itu tidak cukup untuk mengetahui berbagai macam kompetensi jadi kemana arahan kebijakan baru kita untuk 2020 USBN itu akan diganti dikembalikan kepada esensi undang-undang SISDIKNAS kepada semua setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita oke berikutnya saya akan membahas kita akan fokus pada USBN yang pada tahun 2020 akan diganti dengan ujian sekolah yang dikelola sepenuhnya oleh satuan pendidikan setidaknya ada tiga hal kemerdekaan ujian sekolah itu tercemin berdasarkan Permen Dikbud nomor 43 tahun 2019 tiga itu apa saja satu tidak ada campur tangan dari pemerintah ini jelas bahwa USBN pada tahun-tahun sebelumnya itu ada 20-25% soal dibuat dibuat oleh pusat yang disebut dengan anchor nah tahun 2020 tidak ada lagi soal anchor kemudian bentuk ujian bervariasi ini bisa kita lihat pada pasal 5 ini pasal 5 dari Permen Dikbud 43 tahun 2019 bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pusat 2 berupa portfolio penugasan tes tertulis dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu hanya tes tulis pilihan ganda ditambah praktek untuk beberapa mapel sekarang bentuk-bentuknya bisa portfolio penugasan dan bentuk-bentuk yang lain oke yang ketiga nilai us tidak menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan artinya untuk kriteria kelulusan itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita lihat pasal 6 bagian C ya C mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan jadi cukup mengikuti ujian maka seswa itu bisa lulus dari satuan pendidikan jadi nilai tidak mempengaruhi artinya berapapun nilainya maka seswa tetap bisa lulus kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada kriteria seswa harus lulus ujian sekolah artinya ada standar tertentu yang dipatok misalkan KKM 75 atau 80 dan lain sebagainya sekarang tahun ini tidak ada lagi KKM atau standar lulusan dari ujian sekolah jadi cukup mengikuti saja maka seswa bisa lulus dari satuan pendidikan jadi jelas ada tiga setidaknya ada tiga kemerdekaan ujian sekolah berdasarkan Permen Dikut 43 tahun 2019 yaitu satu tidak ada campur tangan dari pemerintah dua bentuk ujian bervariasi yang ketiga nilai us tidak menentukan kerulusan berdasarkan didik dari satuan pendidikan demikian mudah-mudahan ada manfaatnya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh